Secara mengejutkan, kalah telak 0-4 melawan Valerenga U20. Begini komentar respect dari pelatih Valerenga. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas U20 Indonesia harus kembali menelan kekalahan untuk ketiga kalinya dalam pemusatan latihan di Spanyol. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, kalah telak 0-4 dari tim U20 asal Norwegia Valerenga U20, selasa 23 November malam WIP. Timnas U20 Indonesia sebenarnya berhasil mengimbangi tim lawan dalam sepanjang babak pertama. Tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate, yang duduk di bangku cadangan, tak ada gol tercipta selama 45 menit pertama pertandingan. Sayangnya, Timnas U20 justru menggendur pada babak kedua. Empat gol Valerenga bersarang di gawang tim Garuda Nusantara yang dikawal Erlangga Setio. Kekalahan telak 0-4 dari Valerenga, membuat torehan hasil uji coba Timnas U20 Indonesia di Spanyol memang terbilang negatif. Timnas Garuda Nusantara selalu kalah, dimana dalam dua laga sebelumnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, kalah 0-6 dari Perancis dan 1-2 dari Slovakia. Dengan kemenangan yang didapatkan Valerenga U20, begini komentar dari sang pelatih. Saya cukup bangga dengan permainan anak asuan saya pada hari ini. Mereka tampil bagus pada pertandingan uji coba melawan Timnas U20 Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan, Timnas U20 Indonesia menurunkan pemain pelapis mereka, sehingga kami tidak tahu seberapa besar kekuatan anak asuan saya. Terima kasih telah menonton!